Al-Fatihah Gita 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 Berserta Seluruh staffnya Kemudian Alat PT Zoetis Joetis Yaitu perusahaan yang Memproduksi vaksin untuk Peteranakan Jadi hari ini temanya Seputar masalah The sense of belonging Etos kerja dan Rasa bersyukur Pertama Masalah kepemilikan Ini Masalahnya ketika kita Merasa memiliki Ada konsekuensinya Ketika kita tidak Merasa memiliki juga ada Konsekuensinya disini Ingin saya urai secara ringkas Bahwa Kepemilikan itu sejak kapan Manusia memiliki sesuatu Tidak usah Masalah pribadi Tanah Negara pun Yang membuat batas Antara Libya dan Mesir Itu siapa Kan pakai penggaris Yang membuat Ini negara ini Negara ini Dan sebagainya Tanah Kita Indonesia Sabang Merauke Punya negara Indonesia Dimanfaatkan Semaksimal mungkin Untuk meningkatkan Kesejahteraan Bahasa Indonesia Kita bertanya Punya tanah Segitu luas Sabang Merauke Beli dari siapa Itu juga punya masalah Iya kan begitu Dulu Dulu Nenek moyang saya itu Sebelum ada Badan pertanahan Sebenarnya negara Ya asal Ambil patok Patok saja Punya gue Punya gue Punya gue Seperti prosesnya Jadi sejak kapan Kita mempunyai Surat tersemih Hak pemilihan Atau sesuatu Itu kan proses politik Sesungguhnya Iya kan Proses politik Siapa yang menentukan Yang berkuasa Siapa yang berkuasa Yang menang Yang kalah Yang gak bisa berbuat apa-apa Itu adalah Dasar kepemilikan Jadi kalau kita lihat Dari awal muasanya Memang Harus kita akui Bahwa Apapun yang ada Di dunia ini Adalah milik Tuhan Jadi kepemilikan kita Sifatnya hanya Kepemilikan sementara Namanya Hak guna Pakai Sementara Kita punya Bukti logis Bahwa Apapun yang kita miliki Di dunia ini Rumah Mobil Itu semuanya Hanyalah Hak guna Pakai Buktinya mana Kapan-kapan Semuanya pasti Kita tinggalkan Kalau sesuatu Yang kita kumpulkan Di akhirnya Harus kita tinggalkan Berarti Kepemilikan kita Abadi itu sementara Sementara Itu perlu kita sadari Tetapi juga Kepemilikan Perlu kita punya Rasa memiliki Karena dengan Punya rasa memiliki Pasti kita akan Terdorong Untuk merawat Betul enggak Pak Afkar Punya mobil Dan merasa Dapat membeli Dengan uang Anda Dari gaji Yang Anda kumpulkan Sekian tahun Namanya Ya kan Dan bisa Anda pakai Untuk Memenuhi kebutuhan Kebutuhan Transportasi Sebagainya Dengan rasa memiliki Itu pasti Anda akan Segera memperbaiki Ketika mobil itu Ada kerusakan Betul enggak Bodinya Ngerempet Ya dicet lagi Businya rusak Perlu bagi lagi Anda akan Terdorong Untuk merawat Nah mungkin Poin ini Yang akan kita Bahas bersama Artinya Apapun yang Kita miliki Itu diperlukan Ada The sense of belonging Supaya kita Merawatnya Termasuk juga Guru-guru Yang ada di Pesantren Itu juga Jangan Logikanya Berpikir Saya hanya Menjual tenaga Setelah Selesai Mengajar Tugas saya selesai Nanti Pondok pesantren Maju Atau bangkrut Bukan urusan Saya Itu kan akibat Karena tidak punya Rasa Pemiliki Anda bekerja Di sini Dapat gaji Dari sini Nah Kalau pondoknya Bubar Anda kan Kehilangan Sumber riski Nah Itulah Makanya Anak-anak kita Juga Seperti itu Yang belajar Di sini Ya Mereka menikmati Pendidikan Yang kita selenggarakan Jadi ya Kamar tidurnya Sekolahnya Ya jangan Dirusat dong Meja kursinya Jangan dicoret-coret Ya Kalau buka pintu Jangan ditajung Dengan kaki Kan rusak Jadinya Ya Itu anak-anak Ya gitu Jadi kita harus Menanam Kerasan Memiliki itu Sejak dini Bagaimanapun juga Akan merawat Perusahaan Yang tempat kita Bekerja Itu jangan sebatas Kita menjual tenaga Jual keringat Mendapat upah Mau maju silahkan Bubar juga silahkan Itu kan Karena tidak rasa Punya rasa Memiliki Ini sangat penting sekali Istri juga sama Anak juga sama Perlu dirawat Ya Supaya Awet Sepanjang umurnya Kan gitu Semaksimal mungkin Kan hebat Kalau Anda punya mobil Sampai 20 tahun Masih bisa pakai Nah itu persoalannya Jadi Tetapi sebaliknya Ketika kita merasa Memilikinya Sebagai hak Milik abadi Itu sudah Melawan Tuhan Karena Pemilikan abadi Hanya milik Tuhan Karena Dunia ini Langit Bumi Dan segala isinya Adalah Milik Tuhan Semuanya itu Dan Tuhan Akan memberikan Rizki kepada Siapapun Yang dikendakinya Nah Akibat Karena kita Merasa memiliki Akan saya Dialogkan Dengan Pak Afkar Pak Afkar punya Mobil kan Iya Nah ketika Mobil itu Hilang Dicuri orang Anda sedih Enggak Sedih Pertanyaan saya Kenapa Anda sedih Karena Melasih Memilikinya Ada yang menjawab Ya karena ini Mobil kredit Belum lunas Saya tanya lagi Andai kan sudah lunas Lalu hilang Sedih Enggak Tetap sedih Oke Ada lagi yang Beralasan mengatakan Mobil itu Cuma satu-satunya Kalau Anda punya Mobil tiga Hilang satu Sedih Enggak Tetap sedih Jadi Kalau begitu Kesedihan Yang Anda Tanggung Adalah Akibat Karena Anda Merasa Memiliki Ketika Yang hilang Itu mobilnya Pak Camat Anda sedih Enggak Kenapa Tidak sedih Karena Bukan milik Saya Nah Itulah Persoalannya Jadi Para Ustadz Yang ada Disini Termasuk Muridnya Dan sebagainya Setap Yang bekerja Disini Itu Ketika Pondok ini Bubar Sedih Enggak Disitu Akan teruji Anda Merasa Memiliki Atau Tidak Ketika Anda Sedih Berarti Anda Punya Rasa Memiliki Ketika Perusahaan Akhirnya Gulung Tikar Tutup Akhirnya Anda Sedih Enggak Ya Sedih Karena Anda Kehilangan Sumber Penghidupan Anda Nah Ini yang Perlu Kita Bangun Jadi Kita Enggak Usah Marah Marah Sama Pegawai Kita Dipidatuan Tiap Hari Jadi Maksud Kita Bangun Tetapi Di balik Itu juga Artinya Bahwa Semakin Kita Banyak Merasa Memiliki Semakin Banyak Yang kita Miliki Anda Bersiap-siap Harus Menanggung Kesedihan Jadi Akhirnya Nanti Secara Filosofis Tasawufnya Bahwa Ternyata Yang Paling Berbahagia Di Dunia Adalah Orang Yang Tidak Punya Apa-apa Bitarmi Tidak Pernah Sedih Kehilangan Mobil Sebalumnya Enggak Punya Mobil Dia Tidak Sedih Punya Suami Meninggal Dunia Kenapa Tidak Punya Suami Dia Tidak Sedih Dengan Anak Yang Hilang Sebabnya Berarti Berbahagialah Orang Yang Tidak Punya Apa-apa Itu Adalah Masalah Spiritual Kita Supaya Hidup Kita Nyaman Memang Seperti Itu Jadi Semuanya Ini Kita Yakin Sebagai Hak Hak Pakai Sementara Fasilitas Filsafat Agamanya Bahwa Allah Subhanahu Ta'ala Tuhan Kita Semuanya Bahwa Langit Bumi Dan Seisinya Itu Sengaja Diciptakan Oleh Tuhan Untuk Fasilitas Kita Lillahi Mafisan Mawati Wa Mafil Arti Semuanya Milik Tuhan Tapi Wah Kholak Kholakum Mafisan Mawati Wa Mafil Arti Tuhan Menciptakan Langit Bumi Dan Sininya Adalah Buat Kamu Semuanya Jadi Kalau Buat Kamu Semuanya Berarti Logika Kita Akan Mengatakan Bahwa Dirunya Apa Saja Boleh Tidak Ada yang Tidak Boleh Untuk Kita Berarti Boleh Itu Persoalannya Jadi Tetapi Ada Beberapa Pengecualian Yang Ini Tidak Boleh Yang Ini Tidak Boleh Yang Disebut Dengan Bahasa Agama Itu Dengan Bahasa Haram Tapi Haram Itu Sendiri Maknanya Adalah Kemuliaan Bukan Larangan Jadi Masjid Haram Itu Bukan Masjid Haram Masjid Tidak Boleh Tapi Masjid Yang Mulia Jadi Ketika Tuhan Melarang Kita Memiliki Sesuatu Mengkonsumsi Sesuatu Begitu Itu Bukan Membatasi Kebebasan Kita Bukan Membebani Kita Tapi Secara Protokoler Karena Anda Makhluk Terhormat Maka Diatur Ada Hal-hal Yang Tidak Boleh Dalam Rangkah Menghormati Anda Sebagai Makhluk Yang Terhormat Nah Kemudian Ketika Kita Berbicara Kepemilikan Seperti Itu Kemudian Dalam Hal Perawatan Dalam Hal Mencari Rizki Dalam Hal Memenuhi Kebutuhan Kita Bagaimanapun Setelah Kodrati Bahwa Manusia itu Harus Bekerja Keras Iya kan Kita ini Untuk Mendapatkan Sesuap Nasi Saja Sepiling Nasi Saja Itu Melibatkan Berjuta-juta Manusia Bukan Kerja Anda Sendiri Nasi Yang ada Di depan Kita Ini Beras Dari Gabah Yang Memproses Jadi Gabah Kan Petani Berapa Banyak Petani Yang Menanam Padi Yang Nasi Pupuknya Yang Ngoyosnya Yang Memanenya Yang Menggilingnya Yang Menjualnya Itu Tak Terhingga Piring Yang Anda Pakai Juga Itu Pasir Kwarasa Yang Menambang Berapa Orang Yang Memproses Di pabrik Piringnya Berapa Orang Pedagangnya Berapa Orang Melibatkan Jadi Untuk Makan Sepiring Nasi Saja Kita Melibatkan Banyak Orang Dan Tidak Bisa Sendirian Itu Namanya Interdependensi Manusia Bahwa Manusia Tidak Bisa Berdiri Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan Mesti Kita Membutuhkan Pertolongan Bantuan Kerjasama Dengan Semua Pihak Yang Tak Terhingga Itu Secara Kodrati Manusia Untuk Memenuhi Kebutuhannya Itu Harus Bekerja Keras Itulah Bahwa Etos Kerja Itu Bukan Sesuatu Yang Harus Kita Pelajari Tapi Muncul Dari Diri Kita Sendiri Semangat Kerja Kemudian Dalam Pemahaman Kita Beragama Sebagai Negara Pancasila Yang Berkat Tuhan Yang Maha Esa Bahwa Tuhan Tidak Menyuruh Kita Untuk Kayak Tapi Tuhan Menyuruh Kita Untuk Bekerja Keras Betul Tuhan Tidak Menyuruh Kita Jadi Orang Pandai Tapi Tuhan Menyuruh Kita Belajar Yang Penting Rajin Belajar Yang Penting Bekerja Keras Persoalan Nanti Setelah Anda Mendapatkan Keuntungan Mendapatkan Uang Itu Jangan Dikaitkan Ini Akibat Kerja Keras Saya Karena Antara Kerja Keras Dengan Rizki Yang Anda Dapatkan Tidak Ada Kaitan Secara Logika Tidak Masuk Dalam Hukum Kausalita Buktinya Mana Buktinya Terlalu Banyak Orang Yang Bekerja Keras Di Sekitar Kita Tukang Nyekop Pasir Dan Berkeringat Keringat Kaya Enggak Buruh Tani Yang Mencangkul Di Sawas Satu Hari Dijemur Punggungnya Diterik Matahari Kaya Enggak Ada Enggak Orang Yang Hidupnya Santai Enggak Pernah Bekerja Keras Kerja Juga Tapi Duitnya Banyak Jadi Antara Kerja Keras Dengan Kekayaan Tidak Ada Kaitan Dalam Hukum Kausalita Sebab Akibat Semuanya Kita Yakini Itu adalah Anugerah Tuhan Dan Dijri yang Kita Dapatkan Adalah Diberi oleh Tuhan Tuhan Kita Hanya Menyuruh Kita Bekerja Keras Persoalan Anda Kaya Tidak Kaya Tuhan Tidak Menuntut Anda Di Kemudian Hari Kenapa Anda Tidak Kaya Tapi Yang Dituntut Kenapa Anda Tidak Bekerja Keras Tuhan Tidak Menyuruh Anda Jadi Orang Pinter Tapi Tuhan Menyuruh Anda Suruh Belajar Buktikan Yang rajin Belajarnya Kalau tidak Pinter Pinter Juga Selesai Masalahnya Tidak Tidak Dituntut Jadi Kalau Kita Sebagai Orang Islam Mana Buktinya Anda Mengatakan Demikian Ada Firman Tuhannya Yang penting Bekerja Keras Nanti Kerja Keras Itu Yang Dinilai Oleh Tuhan Bukan Kekayaan Bukan Kepitaran Jadi Etos Kerja Ini Merupakan Standar Umum Yang harus Dipakai Oleh Siapapun Apakah Sebagai Guru Di Pesantren Apakah Sebagai Pekerja Di PT Cuitis Dan Sebagainya Itu Artinya Sudah Tidak Perlu Dituntut Oleh Manager Untuk Untuk Meningkatkan Etos Kerja Tapi Itu Adalah Merupakan Dorongan Dari Diri Kita Sendiri Nah Ada Pun Ada Orang Yang Bekerjanya Malas Datangnya Terlambat Bekerjanya Asal Bekerja Ini Juga Perlu Kita Ketahui Bahwa Bukan Semata-mata Kita Bekerja Keras Tapi Setiap Saat Kita Dituntut Untuk Meningkatkan Kualitas Kerja Dan Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Setiap Saat Jadi Kita Mempunyai Gambaran Bahwa Perusahaan Itu Harus Maju Dan Terus Maju Produktif Dan Terus Semakin Meningkat Produktivitasnya Artinya Laba Keuntungan Perusahaan Itu Dari Waktu-waktu Harus Menunjukkan Adanya Peningkatan Laba Kalau Sandangnya Dia Setan Namanya Yang Jadi Masalah Adalah Ya Mungkin Seseorang Itu Malas Bekerja Mungkin Persoalannya Mungkin Gajinya Kecil Mungkin Karena Jaraknya Jauh Tapi Juga Secara Subjektivitas Juga Bisa Saja Melemahnya Semangat Bekerja Itu Akibat Persoalan Internal Dalam Ketika Anda Di rumah Sedang Bertengkar Dengan Istri Anda Juga Mengajarnya Males Dan Terganggu Jadi Kadang-kadang Saya Sebagai Pengasuh Ini Juga Harus Melibatkan Diri Ikut Serta Menyelesaikan Persoalan Persoalan Yang Sesungguhnya Adalah Persoalan Bagi Anda Ya kan Begitu Maka Supaya Untuk Meningkatkan Etos Kerja Para Guru-guru Ini Juga Saya Harus Berkomunikasi Selin Bersilaturahni Guru Sedang Punya Hajatan Menyunati Anaknya Saya Mesti Datang Harus Pasang Amplok Istrinya Melahirkan Juga Kita Harus Bawa Sabun Bawa Popok Payu Sebagainya Dengan Ada Jadi Artinya Etos Kerja Yang Diformal Dalam Pekerjaan Ini Bisa Kita Bangun Dengan Membangun Hubungan Personal Hubungan Pribadi Secara Tersendiri Itu Saya Kira Tidak Cukup Etos Kerja Terbangun Dengan Iming-iming Gaji Besar Belum Tentu Ini Saya Katakan Bahwa Banyak Pegawai Pekerja Kita Tukang Bangunan Itu Sampai Berpuluh Tahun Disini Dan Mereka Sering Ditawari Oleh Orang Luar Udah Bekerja Sama Saja Dengan Gaji 150 Ribu Sehari Ya Di Buya Sakur Hanya Dapatnya 100 Mereka Mengatakan Tidak Gak Apa Jadi Artinya Bahwa Kesehatraan Yang mereka Rasakan Bukan Dari Faktor Gaji Karena Selama Mereka Bekerja Disini Itu Merasa Dihormati Ya Saya Sangat Menghortim Mereka Mereka Sakit Saya Datang Bawa Obat Ya Kan Begitu Mereka Lagi Membutuhkan Sesuatu Kita Bantu Jadi Dengan Hubungan Pribadi Saya Dengan Mereka Para Pekerja Itu Terbangun Dengan Baik Sehingga Iming-iming Gaji Lebih Besar Tidak Menarik Karena Bagaimanapun Juga Kesejahteraan Yang Dirasakan Oleh Pegawai-pegawai Saya Itu Bukan Terletak Pada Gaji Salah Satunya Mendapatkan Penghargaan Dan Penghormatan Dari Lembaga Yang Kita Bangun Itu Merupakan Bagian Daripada Kesejahteraan Nah Kemudian Ketika kita Berbicara Tentang Bagaimana Kita Bersyukur Dapat Dipastikan Bahwa Tidak Mungkin Orang Itu Bersyukur Ketika Dia Tidak Tahu Bahwa Dia Mempunyai Kenikmatan Pak Afkar Di Dalam Rumahnya Di Bawah Tanahnya Ada Harta Karun Satu Ton Emas Tapi Anda Tidak Tahu Pertanyaan Saya Anda Senang Gak Itu Jadi Persoalan Jadi Pertama Orang Itu Akan Bersyukur Kalau Dia Mengetahui Nikmat Itu Kalau Dia Tidak Tahu Dari Mana Dia Akan Bersyukur Dari Mana Dia Akan Bersenang Hati Kalau Dia Tidak Tahu Orang Awam Di Sekitar Kita Tidak Tahu Bagaimana Jantung Kita Berdegup Setiap Hari Yang Berapa Kali Berdegup 70 Kali Degupan Jantung Kita Per Menit Satu Menit Itu 70 Kali Untuk Apa Untuk Memompat Darah Mengalir Kedalam Seluruh Tubuh Kita Mengirimkan Oksigen Mengirimkan Vitamin Protein Gizi Dan Sebagainya Keseluruh Tubuh Kita Nah Orang Yang Uneducated Tahu Nggak Itu Maka Dia Tidak Mungkin Akan Bersyukur Kepada Tuhan Diberi Nikmat Jantung Seperti Itu Paham Iya Jadi Yang Bersyukur Siapa Yang Tahu Oleh Karena Itu Makanya Kita Sayang Berkomunikasi Juga Menjelaskan Kepada Bawahan Kita Betapa Kita Punya Kenikmatan Punya Pondok Pesan Cadang Bikan Yang Mugah Seperti Ini Ya Kan Gitu Dengan Fasilitas Airnya Distriknya Segala Macamnya Itu Harus Disajari Dan Itu Kita Dapatkan Uangnya Dengan Peras Keringat Dengan Banting Tulang Dan Sebagainya Dan Sebagainya Itu Untuk Membangun Rasa Syukur Itu Tahu Kemudian Harus Mengerti Harus Tahu Mengerti Sadar Paham Tanpa Itu Semuanya Kita Tidak Mungkin Akan Bersyukur Satu Contoh Sederhana Ada Seorang Perempuan Datang Kepada Saya Minta Ramuan Doa Doa Supaya Dapat Suami Yang Soleh Ya Kan Saya Kasih Dan Dikabul Tuhan Doanya Diberi Suami Yang Yang Soleh Setelah Dia Punya Suami Apa Yang Terjadi Terjadi Keluh Kesah Melihat Suami Tetangga Jam Empat Sudah Pergi Ke Pasar Melihat Suami Tetangga Di Belakang Jam Dua Malam Sudah Pergi Ke Sawah Suaminya Dia Masih Di Atas Sejadah Hilal 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 Ya Allah Ya Kan Ada Orang Memberikan Sesuatu Ditanya Uang Ini Dari Mana Asalnya Sayangkan Tinggal Ambil Aja Aku Nanya Segala Ya Setelah Meninggal Dunia Dia Baru Tahu Baru Sadar Bahwa Suamiku Orang Soleh Menyesal Di Belakang Setelah Kehilangan Karena Dia Tidak Menyadarinya Karena Dia Tidak Mengerti Ini Perseratan Orang Bersyukur Juga Pemerlukan Intelektualitas Yang Tinggi Pemahaman Pengertian Kesadaran Akan Nikmat Ini Betapa Pentingnya Seorang Buruh Seorang Pekerjaan Di Pabrik Manapun Di Perusahaan Apapun Untuk Menyadari Untuk Merasakan Untuk Mengerti Bahwa Keberadaanmu Di sini Adalah Mendapat Anugerah Dari Allah Anda Bisa Ngasih Makan Anak Istri Anda Seperti Itu Jadi Artinya Bahwa Pengetahuan Tentang Kenikmatan Ini Ya Juga Diperlukan Ilmu Pengetahuan Seorang Fisikawan Akan Mengatakan Berapa Milyar Ledakan Ledakan Nuklir Yang ada Di Matahari Itu Dan Berapa Besarnya Matahari Memberikan Kehangatan Ya Pohonan Melalui Daun-daunnya Itu Memasak Ya kan Makanan-makanan Dan sebagainya Bagaimana Matahari Pentingnya Kalau Orang Tidak Belajar Kosmologi Paham Tidak Mensyukur Tuhan Tidak Ya tidak Dan itu Adalah Hal yang Perlu Kita Ketahui Kemudian Bersyukur Juga Itu Dipersyaratkan Harus Diungkapkan Berbentuk Penghargaan Yaitu Ungkapan Ucapan Terima Kasih Nah Beda Dalam Terminologi Bahasa Arab Ketika Kita Mengucapkan Terima Kasih Atau Kita Mengatakan Thank you Very Much Atau Mengatakan Dalam Bahasa Pentingnya Merci Buko Itu Atau Terima Kasih Itu Namanya Tasyakur Mengukapkan Rasa Syukurnya Bilang Terima Kasih Kalau Kita Tidak Mampu Berterima Kasih Kepada Sesama Bagaimana Kita Bisa Berterima Kasih Kepada Tuhan Men Lam Yaskur Nas Lam Yaskur Allah Kalau Kita Tidak Bersyukur Kepada Sesama Saja Kita Tidak Menghargai Kebaikan Kebaikan Sesama Bagaimana Engkau Bisa Menghargai Kebaikan Kebaikan Tuhan Itu Yang Jadi Persoalan Dan Kesalahan Terminologi Ketika Orang Hajatan Tasakuran Sebetulnya Ya Acara itu Bukan Tasakuran Tapi Syukuran Kepada Tuhan Artinya Dari lubuk hati Yang paling Dalam Kita Mengakui Pemberian Pemberian Tuhan Kalau Kalau Mengucapkan Namanya Tasakur Itu Juga Perlu Dibenahi Jadi Maksud saya Nanti Yang Paling Penting Dalam Bersyukur Itu Adalah Pengakuan Bahwa Ini Adalah Pemberian Tuhan Itu Yang Jadi Persoalan Bahwa Di dalam Al-Quran Dikatakan Sangat Sedikit Sekali Orang Yang Bersyukur Waqadilum Min Aibadiyah Syakur Kebanyakan Tidak Bersyukur Kenapa Nah Disitu Persoalannya Adalah Kembali Kepada Pengakuan Nah Jadi Artinya Seorang Pegawai Pekerja Di Suatu Perusahaan Itu Harus Dengan Tulus Muncul Dalam Dirinya Mengakui Bahwa Perusahaan Ini Telah Banyak Berbuat Baik Kepada Saya Ya Memang Sebagai Imbalan Dari Keringat Saya Tapi Wala Bagaimanapun Saya Mendapat Rizki Adalah Dari Perusahaan Ini Ya Kita Syukuri Ya Pimpinannya Para Menderjernya Kita Hormati Ya Bukan Ditakuti Ya Dihormati Saya Tidak Minta Ditakuti Minta Dihormati Dimuliakan Gitu Selagi Perintahnya Masih Menyangkut Kedinasan Ya Kita Masih Harus Mentaatinya Ada Kepatutan Kita Kepada Pimpinan Itu Dalam Al-Quran Namanya Wa'udil Amri Minggum Ya Pimpinan Pimpinan Kita Kita Tak 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 Kita Kita Taati Semuanya Itu Tetapi Ada Anggapan Orang Dan ini Umum Ketika Kita Tidak Mengakui Kebaikan Tuhan Itu Disebut Kufur Atau Kafir Tetapi Kekafirannya Itu Sebatas Hanya Mengingkari Kenikmatan Namanya Kufur Nikmat Saya Bilang Kenapa Anda Menganggap Kecil Ketika Kita Tidak Mengakui Kebaikan Orang Itu Adalah Kriminal Besar Iya Kriminal Besar Kejahatan Besar Orangnya Namanya Notorious Penjahat Besar Itu Notorious Artinya Perbuatan Yang Sangat Sangat Luar Biasa Karena Di Al-Quran Sendiri Bahwa Orang Yang Tidak Mengakui Tidak Bersyukur Kepada Tuhan Itu Akan Dihukum Dengan Keras Juga Walainkah Fartum Inna Adabila Shadid Jadi Begini Kita Waktu Kecil Mungkin Sering Mencuri Uang Ibu Ya kan Sering Kita Bolos Sekolah Sering Kita Melakukan Hal-hal Yang Tidak Senonoh Ujung-ujungnya Kita Dijewer Dicubit Ya Atau Dimarahi Selesai Jadi Dosa-dosa Yang Kita Lakukan Selama Hidup Ini Akan Sangat Mudah Sekali Mendapatkan Ampunan Dari Dari Tuhan Indallaha Ghafur Rahim Indallaha Yafir Dunu Bajani'ah Allah Akan Mengampuni Semua Dosa-dosa Kita Asal Kita Meminta Ampun Orang Tua Kita Banyak Kesalahan Ampun Mama Tidak Lagi-lagi Dia Minta Maaf Selesai Akan Tetapi Ketika Seorang Anak Itu Tidak Mengakui Kebaikan Orang Tua Ketika Dia Sudah Jadi Pengusaha Besar Sudah Menjadi Milyardir Ketika Dibawancarai Oleh Wartawan Tentang Cerita Awalnya Bagaimana Anda Menjadi Konglomerat Apakah Ini Harta Warisan Apakah Ini Pemidian Orang Tua Dia Mengatakan Saya Bekerja Keras Dengan Keringat Saya Banting Tulang Peras Keringat Jungkir Balik Siang Jadi Malam Malam Jadi Siang Orang Tua Saya Tidak Pernah Mendukung Saya Dalam Usaha Ini Diingkarinya Kepeng Orang Tua Dan Orang Tua Mendengar Anaknya Mengatakan Begitu Tidak Mengakui Kebaikan Kebaikan Orang Tua Karena Mendengar Anaknya Tidak Mengakui Kebaikannya Dia Tidak Marah Tidak Tidak Mencubit Anaknya Tapi Dia Akan Mengatakan Wahai Anakku Sejak Hari Ini Jangan Kau Panggil Aku Aku Mama Selesai Artinya Betapa Sakit Hatinya Kebaikan Orang Yang Diingkari Kebaikannya Betul Makanya Makanya Sebetulnya Banyak Banyak Sekali Faktor Faktor Penentu Untuk Membangun Rasa Syukur Ini Kita Sebutkan Yang Penting Saja Yang Terakhir Adalah Ketika Kita Bersyukur Itu Bukan Sekedar Mengucapkan Alhamdulillah Bukan Bukan Hanya Panggil Kiai Suruh Ceramah Bukan Hanya Membuat Satu Kenduri Mengundang Orang Banyak Kita Berpesta Itu Tidak Seperti Itu Rasa Syukur Itu Tetapi Adalah Nikmat Nikmat Yang Diberikan Oleh Tuhan Kepada Kita Kita Rawat Dengan Baik Dan Kita Pergunakan Nikmat Itu Untuk Kebaikan Kebaikan Sesuai Dengan Proposal Awalnya Untuk Apa Kita Pakai Semuanya Dengan Baik Jangan Dihambur Hamburkan Buat Foya Foya Ya kan Yang Tidak Ada Manfaatnya Tidak Ada Keberkahan Untuk Dirinya Sendiri Tidak Ada Keberkahan Untuk Anak Istrinya Tidak Ada Keberkahan Untuk Masyarakat Sekitarnya Uangnya Terhambur Hambur Buat Main Cewek Main Judi Dan Sebagainya Jadi Artinya Faktor Penentu Dalam Bersyukur Terakhir Adalah Kita Memanfaatkan Segala Nikmat Untuk Kebaikan Kebaikan Tanpa Itu Maka Sulit Kita Untuk Bersyukur Kita Kasih Contoh Sederhana Saja Supaya Bisa Dimengerti Oleh Orang Orang Awang Ketika Saya Memberikan Hadiah Bahan Bahan Dari Sutra Yang Kita Beli Dari Terus Ini 8 Juta Ya Kuhadiahkan Kepada Kekasihku Dengan Harapan Mudah-mudahan Aku Ingin Menatapi Kecantikanmu Dengan Menggunakan Kain Sutra Kita Kirimkan Dua Minggu Kemudian Saya Datang Untuk Mengecek Bajunya Seperti Apa Yang Dia Jahit Itu Ternyata Ketika Saya Datang Ke Rumah Bahan Sutra Yang Saya Kirimkan Ternyata Dipakai Buat Keset Keset Apa Untuk Membersihkan Kaki Ketika Masuk Rumah Ternyata Buat Keset Ya Allah Sakit Hati Saya Ya Ternyata Pemberianku Dihinakan Seperti Itu Bukan Dijahit Dan Dipakai Tapi Buat Keset Di Depan Rumah Saya Sudah Tidak Marah Lagi Hanya Mengatakan Sejak Hari Ini Putus Cinta Kita Forever Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aku Hanya Ingin Berbagi Kebahagiaan Dan Tidak Menggurui Siapapun Terlalu Sulit Bagiku Untuk Menyalahkan Siapapun Akan Tetapi Apabila Ada Orang Yang Ingin Mengisi Raporku Tentu Aku Sangat Gembira Sekali Dan Ku Jamin Aku Tidak Kan Sakit Hati Sedikit Tidak Sein Tidak Tidak Laitis Tidak